Intro Marilah bergembira, bergembira semua Marilah bergembira, bergembira semua Tirukanlah, tirukanlah, tiru-tirukanlah Tirukanlah, tirukanlah, tiru-tirukanlah Baik, nanda-nanda siaga, salam sejahtera buat semua Salam, Pramuka Kita ketemu lagi dalam kebiasaan PJJ Pramuka Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam perlindungan Kesehatan keselamatan dan mendapatkan bergembira Dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini selalu senantiasa Menambah wawasan, pengetahuan, ketampilan Dari adik-adik siaga tentang gerakan Pramuka Baik, nanda-nanda siaga Pada kesempatan kali ini Materi akan kita bahas tentang Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah, lambang Lambang itu dia mempunyai definisi adalah Sebuah simbol atau tanda pemenal Yang berbentuk gambar Yang mempunyai arti atau makna tertentu di dalamnya Nah, lambang negara kesatuan Republik Indonesia ini Disebut Garuda Pancasila Nah, lambang negara ini berbentuk burung Garuda Nah, burung Garuda ini dia mempunyai beberapa warna di dalamnya Yang pertama, warna putih Nah, warna putih ini dia mempunyai arti atau maksud kesucian, kebenaran, dan kemurnian Kemudian yang kedua, warna hitam Warna hitam di dalam gambar Lambang negara Republik Indonesia Dia mempunyai makna atau arti adalah keabadian Kemudian warna merah Warna merah di dalam lambang negara kesatuan Republik Indonesia Mempunyai makna adalah keberahinya Kemudian yang keempat Yang keempat ini warna hijau Warna hijau di dalam lambang negara kesatuan Republik Indonesia Dia mempunyai arti atau makna Kemakmuran Nah, yang terakhir Yang kelima Yang kelima ini adalah warna kuning emas Warna kuning emas ini adalah warna keseluruhan dari burung Garuda Nah, ini mempunyai arti atau makna keagungan bangsa Atau keluburan negara Nah, inilah arti dari warna-warna yang terdapat di dalam lambang negara kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila tadi Nah, yang perlu nanda-nanda ketahui pula Dari lambang negara adalah Makna yang terdapat di dalamnya Seperti Misalkan burung Garuda Itu Melihat ke kanan Atau menengok ke kanan Kepalanya menengok ke kanan Nah, dia mempunyai filosofi Filosofi atau makna atau arti Bahwa Burung Garuda selalu melihat kebaikan Atau melihat ke arah yang positif Nah, kemudian Bulut Nah, ini juga bulu yang terdapat di burung Garuda Dia juga mempunyai arti atau makna Seperti Bulu yang terdapat pada sayap Nah, jumlah bulu yang terdapat pada sayap burung Garuda Dia berjumlah 17 Dia mempunyai arti Tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia Kemudian Bulu ekor Bulu ekor burung Garuda itu mempunyai jumlah sebanyak 8 Nah, ini mempunyai arti atau makna Bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia Yaitu bulan ke-8 Yakni bulan Agustus Kemudian Bulu di leher burung Garuda Dia mempunyai jumlah sebanyak 45 Nah, ini mempunyai arti atau makna juga Tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia 1945 Jadi Bulu-bulu yang terdapat di dalam lambang negara Republik Indonesia Burung Garuda Dia mempunyai arti atau makna Tanggal bulan dan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia Kemudian Yang berikutnya perlu nanda ketahui lagi Tentang lambang negara Prisai Di dada burung Garuda itu terdapat Prisai Nah, Prisai itu merupakan satu ideologi Ideologi negara atau dasar negara Yakni Pancasila Jadi, simbol-simbol yang terdapat di dalam Prisai Yang ada di dada burung Garuda Itu merupakan dasar negara Adal ideologi negara Republik Indonesia Nah, kemudian yang berikutnya Kaki Ada pita yang berkuliskan Semboyan Bineka Tunggal Ika Nah, ini adalah semboyan dari Lambang negara Republik Indonesia Yang ini Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu jual Kemudian yang terakhir Yang pengguna nanda-nanda siaga Ketahui adalah Pencipta Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia ini Adalah hasil karya dari Sultan Hamid II Nah, beliau lah yang menciptakan Lambang burung Garuda tersebut Tapi Lambang itu Kemudian disempurnakan Atau diperbaiki oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno Nah, inilah Sedikit penjelasan tentang Lambang negara Republik Indonesia Mudah-mudahan Nanda-nanda siaga dapat membedakan Mana yang disebut Lambang negara Mana yang disebut Dasar negara Ini kadang-kadang suka Terbalik juga Yang diminta untuk disebutkan Lambang negara Malah yang ditulis Jawabannya adalah Dasar negara Jadi, lambang negara adalah Berbentuk burung Garuda Atau Garuda Pancasila Sedangkan dasar negara Atau ideologi negara Adalah Pancasila Atau lima sila Atau lima dasar Nah, ini yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat buat Nanda-nanda siaga semua Untuk menambah Pengetahuannya Sukses selalu Buat kita semua Salam sejahtera Tetap di rumah saja Tetap jaga kesehatan Salam Pramuka Marilah bergembira Bergembira semua Marilah bergembira Bergembira semua Tirukanlah 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 Tiru Tirukanlah selamat menikmati